Kisah warga Jalan Kayu Mas Selatan, Pulau Gadung, Jakarta Timur dikejutkan dengan tewasnya satu keluarga di rumah mereka. Kempat korban yakni ayah, ibu dan dua anaknya berusia 9 dan 4 tahun. Para korban diduga tewas akibat keracunan asap jenset yang diletakkan di dalam rumah kontrakan. Polisi terpasang di depan rumah. Di rumah ini ditemukan satu keluarga tewas diduga keracunan asap jenset. Korban yakni Mahmudi 35 tahun, Ayu 31 tahun, Selvi 9 tahun dan Eja 4 tahun. Menurut tetangga, jenset mulai dinyalakan sejak Rabu siang 1 Januari. Siangnya si korban inisiatif menyalakan jenset buat pengganti listrik. Sampai malam, sampai hari Kamis kemarin itu. Pagi, jam tujuan juga. Pagi juga, sekitar jam tujuan juga. Warga Jalan Kayu Mas Selatan, Pulau Gadung, Jakarta Timur dikejutkan dengan tewasnya satu keluarga di rumah mereka. Kepat korban yakni ayah, ibu dan dua anaknya berusia 9 dan 4 tahun. Korban ditemukan seorang kerabat yang berkunjung untuk mengantarkan makanan. Para korban diduga tewas akibat keracunan asap jenset yang diletakkan di dalam rumah kontrakan. Saat ditelusuri, petugas menemukan kondisi kamar tanpa ventilasi dan juga jenset bekas dinyalakan. Banjir berujung pemadaman listrik memang membuat warga menggunakan mesin jenset untuk menyalakan listrik di rumah mereka. Dan di TKP juga kita temukan ada jenset yang bekas dinyalakan. Kemungkinan para korban ini meninggal karena keracunan asap jenset tersebut. Karena kemarin listrik di wilayah ini sempat mati, ada pemadaman. Kemudian karena posisi rumah ini tidak ada ventilasinya. Selesai diidentifikasi, polisi membawa jenazah ayah, ibu, dan dua orang anak ini ke Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melapor.